Tidak perlu mencari kejelasan hubungan dengan si narsistik. Si narsistik, yang dikenal super egois dan kurang empati, seringkali menunjukkan perilaku yang membingungkan saat membahas alasan dibalik kacaunya suatu hubungan. Daripada terlibat dalam wacana rasional, mereka sengaja menghindari diskusi mengenai tindakan mereka sendiri dan hanya menyalahkan pasangannya. Dengan melakukan hal tersebut, mereka berusaha memancing reaksi dari pasangannya yang pada akhirnya bertujuan untuk menampilkan diri mereka sebagai pihak yang waras dan pada saat yang sama mencap pihak lain sebagai pihak yang tidak rasional. Penting untuk dipahami bahwa taktik ini berakar pada keinginan si narsistik untuk mempertahankan citra diri mereka yang rapuh. Jauh di lubuk hati, mereka tidak mampu menghadapi kelemahan mereka sendiri dan menerima tanggung jawab atas tindakan mereka. Sebaliknya, mereka memproyeksikan rasa tidak aman mereka kepada pasangannya, sehingga menyerang karakter dan stabilitas emosional mereka. Dengan menciptakan kekacauan dan kebingungan, si narsistik mengalihkan perhatian dari kekurangan mereka sendiri, membebaskan diri mereka dari segala tanggung jawab atas kegagalan hubungan tersebut. Terlibat dalam diskusi seperti itu dengan si narsistik dapat mengakibatkan percakapannya membuat frustrasi dan sia-sia. Kemampuan mereka untuk memanipulasi dan menyerang pasangannya dapat menutupi upaya apapun untuk melakukan percakapan yang adil dan terbuka. Akibatnya, korban seringkali merasa sangat lelah secara emosional mempertanyakan kewarasan mereka sendiri sambil berusaha mati-matian untuk mengakhiri hubungan. Mengenali pola ini dapat memberdayakan. Mengakui keengganan si narsistik untuk melakukan introspeksi dan refleksi diri secara jujur memungkinkan Anda melepaskan diri dari hubungan yang beracun. Mencari kejelasan hubungan dari diri sendiri, bukan dari si narsistik, adalah penyelesaian yang lebih efektif untuk pemulihan dan bergerak maju. Sebagai kesimpulan, penting untuk diingat bahwa si narsistik yang didorong oleh rasa tidak aman mereka sendiri menghindari mendiskusikan alasan berakhirnya suatu hubungan dengan cara yang jujur dan konstruktif. Tujuan mereka adalah memanipulasi narasi dan memancing reaksi Anda untuk memperkuat citra palsu diri mereka sendiri yang lebih superior. Dengan melakukan refleksi diri dan mencari penyelesaian secara mandiri dari diri Anda sendiri, Anda dapat membebaskan diri dari cengkeraman perilaku destruktif si narsistik. Terima kasih. Terima kasih.